Aksi cepat tanggap ACT terindikasi pakai donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi hingga aktivitas terlarang. Mulai dari memotong dana sosial dan donasi dari masyarakat hingga diduga menyalurkan dana kejaringan terorisme. Yang terbaru, ACT diduga memakai dana sosial korban kecelakaan Lane Air JT610 sebesar Rp138 miliar untuk kepentingan internal dan kepentingan pribadi para petingginya. Angka yang sangat fantastis untuk diselewengkan. Penyidik Baris Krimpore menyebut dana sosial dari Boeing diduga digunakan untuk membayar gaji pengurus dan seluruh karyawan yayasan ACT serta untuk membiayai fasilitas mewah petingginya. Mirisnya lagi, dana kemanusiaan tersebut juga diduga dipakai petinggi ACT untuk kepentingan pribadi. Sedikit informasi, aksi cepat tanggap ACT adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan melalui penggalangan donasi publik dan pengelolaan dana sosial pelaku usaha. Jumlah dana yang dikelola ACT setiap tahunnya mencapai Rp1 triliun. Dugaan penyelewengan yang dilakukan ACT berbuntut panjang. Ijin operasi ACT telah dicabut oleh Kementerian Sosial. Sampai 60 rekening milik ACT telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK karena dugaan aliran dananya disalurkan ke jaringan terorisme. Lantas, apakah tidak ada pengawasan pemerintah terhadap aktivitas lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Saat kecelakaan pesawat Lion Air JT610 jenis Boeing pada 2018 lalu, pihak perusahaan Boeing memberikan dana kompensasi atau ganti rugi kepada alih waris korban. Boeing memberikan uang tunai kepada alih waris masing-masing sebesar Rp2,06 miliar dan dana non-tunai dalam bentuk dana sosial sebesar Rp138 miliar. Dana sosial ini harus dikelola oleh yayasan. Dan saat itu, 68 alih waris korban kecelakaan Lion Air merekomendasikan ACT. Hingga akhirnya Boeing menunjuk ACT sebagai yayasan pengelola dana ratusan miliar tersebut. Sangat disayangkan, dana sosial tersebut diduga disalahgunakan oleh mantan Presiden ACT, Ahyuddin, dan Presiden ACT yang sekarang Ibnu Kajar. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brikjan Ahmad Ramadan mengatakan dana sosial dari Boeing dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan membiayai fasilitas di ACT. Bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi petinggi ACT. Baris Krim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahyuddin dan Ibnu Kajar. Dan kasusnya sudah masuk tahap penyedikan. Namun sejauh ini, belum ada penetapan tersangka. Dugaan penyelewengan dana sosial ini juga diperkuat dengan pernyataan alih waris korban Lion Air JT 610. Salah satu alih waris menyebut, Hingga terungkapnya kasus ini, pihak ACT belum membuat program untuk penyaluran dana sosial tersebut. Dan kuat dugaan, dananya telah digelapkan. Alih waris mengatakan, dana sosial tersebut harusnya bisa dipakai untuk membantu anak-anak di desa tertinggal dan juga membantu keluarga korban Lion Air yang sedang membutuhkan uang. Pengumpulan dana dari masyarakat yang dilakukan lembaga filantropi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Pengurus Harian Nyayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudariyatmo menyebut, Terkait pengawasan lembaga filantropi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sudah ketinggalan zaman. Belum ada sanksi yang tegas terhadap lembaga yang menyalahgunakan dana masyarakat. Sudariyatmo meminta pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang tentang Lembaga Filantropi. Salah satunya dengan membuat lembaga pengawas dan penilaian terhadap lembaga filantropi. Penilaian ini bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berdonasi ke lembaga filantropi. Sementara itu, Kementerian Sosial memiliki kewenangan memeriksa lembaga filantropi yang melakukan pelanggaran. Saat ini, izin operasi aksi cepat tanggap atau ACT telah dicabut oleh Kemensos. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, maka ACT akan dikenai sanksi pidana. Kalau menurut kalian, apa sanksi yang tepat untuk memberi efek jerak kepada lembaga filantropi yang menyalahgunakan dana masyarakat? Tulis komentarnya di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih telah menonton!